Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya Abedullah Bin Jafarasegap di Tabib Tanya Habib Ini saya akan bacakan Satu pertanyaan dari Gery Prakoso 24 Di akun Instagram Di konten Tabib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf ganggu Bip Bagaimana caranya Mengatasi teman yang susah diatur Dan ada juga teman Yang suka melawan sama orang tua Makasih Bip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini luar biasa Pertanyaannya bagaimana Mengatasi teman yang susah diatur Biasanya orang Kalau mau gampang atur Dirinya harus mau diatur Kalau teman susah diatur Sama ente Mungkin ente juga susah diatur Atau susah diatur sama orang tua Kita lihat Kalau mau nyuruh Kita lihat diri kita Nanti apa yang telah kita keluarkan Atau kita suruh Bisa diikuti Kalau kita juga gampang diatur Kalau tau memang Teman kita susah diatur Ya dikasih tau perlahan-lahan Ya pemberitah Ya pemberitah Idara ammungkaran Fali guayirhu Biyadih Kalau melihat kemungkaran Teman lagi mungkar Tinggal dikasih tau dengan tangan Kalau gak bisa pakai tangan Fabilisaneh Dengan mulut Kalau gak bisa dengan mulut Fabilisaneh Dengan hati Itu Itu rendah-rendahnya iman Dari dalika ad-afu iman Itu serendah-rendahnya iman Dengan hati Gak suka teman kita Berbuat mungkar Dengan kenungkaran itu Yang kedua pertanyaannya itu Orang Melawan kepada orang tua Atau susah Menurut sama orang tua Melawan 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 Hati-hati nih Melawan sama orang tua Allah sudah tetapkan Bahwasannya Kita harus taat Amal Allah Subhanahu wa ta'ala Menyembah kepada Allah Dan kepada kedua orang tua Harus berbuat baik Ridha Allah Ada di ridha orang tua Ridha orang tua Bisa mengambil ridha Allah Murka Allah Ada di murka orang tua Murkanya Allah Bisa diambil Kalau orang tua kita murka Nah untuk bilang ini tadi Jangan sekali-sekali Kita murka Kepada orang tua Saya tahu pelan-pelan Temannya Bahwa azab Yang mana Bisa Masuk ke dalam Neraka jahannam Yaitu orang yang Melawan kepada orang tua Bosa besar Kalau kita melawan kepada orang tua Jadi Insya Allah Apapun Yang Kita ingin Tanyakan Bisa nanti Ditanya kembali Di Tabib Tanya Habib Nanti insya Allah Kita ketemu lagi Tulis aja terus Komen-komen apa saja Bisa ditulis Ya itu sedikit Daripada ilmu Buat antum-antum Kemudian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan tetapi Akan tetapi Dia mesti punya persaratan Persaratan-persaratan yang wajib Dia bisa jalanin Menurut ajaran Bigih Yang dibawa Imam Syafi'i Imam Malik Imam Han Dabi Imam Han Bali Itu dulu dipelajarin Syarat-syaratnya Kalau sudah syarat-syaratnya bisa Maka silahkan Wajib Untuk menikah Latakarabuzina Jangan kamu mendekati zina Karena zina Fahkishyatun Yauman Tiam Untuk menikah Latakarabuzina Jangan kamu mendekati zina Karena zina Fahkishyatun Yauman Tiam Karena zina Bakal menggahapkan Kamu di hari Tiam Jadi begitu Terjawab kan Oleh hadir-hasil minyak Persegap Jadi Kalau mau nikah muda Harus mapan dulu katanya Ya Sama pelajarin ilmunya Sama pelajarin ilmunya Ya Jangan sampai Kayak anak muda sekarang Akhirat tuh Jadinya Terbawa hal nafsu Jadi semuanya Viewers Tiam Sudah Yang mau tanya-tanya terus Tentang apa saja Bisa Komen Di bawah ini Insya Allah Terjawab oleh konten Tabir Ya Sekian ber Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh atau sebut aja jawab sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang mengucapkan salam kepada saya Insyaallah itu mau jadi Islam itu gampang jangan diperculi tapi juga jangan diperculi tapi juga jangan diperculi tapi juga jangan menjawabkan pertanyaannya nah buat kalian semua yang masih mau tanya-tanya penasaran seputar apapun ini seputar apapun Insyaallah kita akan bantu Habib akan jawab Oke kita pamitulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh